Bagaimana cara kita untuk menyisipkan gambar ke dokumen Microsoft Word untuk meningkatkan visualisasi. Sebagai contoh di sini kita sudah punya artikel ya, kita ingin menyisipkan gambar pada artikel kita supaya visualisasinya lebih bagus gitu. Caranya, misalnya pada paragraf kedua ini ya, ingin kita sisipkan gambarnya, kita klikkan saja kursor kita di awal paragraf kedua, kemudian kita ke tab menu insert, habis itu kita pilih yang picture atau gambar. Apabila fotonya sudah berada di komputer kita, kita pilih saja this device. Kemudian contohnya saya ingin memasukkan foto 7 ini ya, kita klik foto 7 kemudian saya klik lagi insert. Maka nanti kita sudah mendapatkan gambarnya ya, lalu bagaimana cara kita untuk merapikannya. Kita klik pada fotonya, nanti akan muncul tab menu picture format, teman-teman bisa lihat di sini bagian kanan adalah size atau ukuran. Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran gambar ya, kita bisa arahkan pointer kita ke sudut-sudut fotonya ini sampai berubah menjadi tanda panah seperti ini. Kalau ingin kita besar, kita klik kiri pada mouse, kita tahan, kita bisa seret ke atas. Kalau untuk memperbesar ukuran, kemudian kita lepas, maka kita bisa lihat ya, ukurannya untuk tinggi dan lebarnya berubah. Atau sebaliknya, kalau kita ingin memperkecil, kita arahkan lagi ke sudut-sudut gambarnya sampai pointernya berubah menjadi tanda panah seperti ini. Kita klik kiri pada mouse, kita tahan, kita kebawahin, maka ukurannya akan berubah menjadi kecil ya. Coba kita lepas, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ya, sudah berubah ukurannya. Atau bisa juga kita ketikan secara manual. Contohnya di sini untuk lebarnya, saya mau jadikan 6 cm, saya ketikan 6 cm, kita enter, maka nanti untuk lebarnya ini akan menyesuaikan dengan tingginya ya. Tingginya 6 cm, lebarnya otomatis menjadi 10,67 cm karena untuk menjaga proposional dari fotonya tersebut. Misalnya ini terlalu ketinggian, saya kurangi lagi untuk tingginya menjadi 5 cm saja, kemudian enter, oke seperti ini. Jadi untuk lebarnya menjadi 8,89 cm. Tapi kalau kita mau atur dua-duanya secara manual seperti ini ya, misalnya untuk tingginya 5 cm, terus lebarnya saya jadikan 8 cm saja. Kita klik saja tombol size ini, ya kita klik, maka akan muncul namanya jendela layout. Habis itu pada log aspek rasionya, ini kan tercentang, kita hilangkan saja centangnya, kemudian untuk widthnya atau lebarnya kita langsung ketikan saja. Ya tadi 8 cm ya, jadi untuk tinggi 5 cm, lebarnya 8 cm, kemudian kita klik OK. Nah maka akan seperti itu posisinya ya teman-teman ya, untuk ukurannya. Lalu kita bisa juga untuk menambahkan efek atau border, border itu adalah garis-garis di sininya ya. Jadi kita pilih saja picture border, terus bisa kita pilih warnanya, secara default dia warna hitam, tapi kita bisa atur warna sesuai dengan keinginan kita. Nah contohnya saya buat warna biru ya, nah ini akan berubah nih menjadi warna biru, bisa kita klik lagi picture border saya tebalin atau widthnya ya. Misalnya garisnya saya tebalin menjadi 1,5. Kita klik, kita sudah punya nih ya foto dengan bordernya yang seperti ini, berwarna biru dan lebih tebal. Kita klik lagi, misalnya picture format untuk efeknya, kita bisa mau kasih bayangan juga boleh gitu kan. Ini tergantung, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, kalau mau dikasih efek-efek. Misalnya ada author ya, ada shadow-nya kayak gini. Kemudian untuk posisi, ini kan nggak bisa digeser-geser ya teman-teman ya. Kita klik saja pada fotonya, picture format, nanti kita pilih wrap text nih. Wrap text kita pilih, terus kita pilih yang square saja. Setelah kita pilih square, nanti untuk posisi fotonya sudah bisa kita geser-geser. Jadi disesuaikan kita mau taruh posisinya di mana, contohnya saya mau masukin ke sini aja posisinya. Nah jadi gambarnya sudah mulai masuk ya, kita klik sembarang, maka kita sudah punya foto pada tulisan kali ini. Nah lalu bagaimana, ini kan secara default fotonya dalam bentuk kotak. Bisa nggak ya kalau dalam bentuk lain, contohnya bentuknya lingkaran. Bisa, misalnya pada di sini ya, paragraf ini akan kita masukkan foto baru, tapi nanti bentuknya lingkaran atau bulat. Caranya kita ke tab menu insert, nanti kita bukan ke picture, tapi kita pilih ke shape ya. Kita pilih shape, kita klik pada tanda panah, di basic shape ini ada oval, kita klik saja. Ya, nanti pointer kita berubah menjadi tanda plus seperti ini. Kemudian kita klik kiri pada mouse, kita kalau tarik-tarik kayak gini ya teman-teman, dia nggak proposional. Karena kan kadang tangan kita itu susah ya untuk membuat posisinya ini proposional. Ada yang terlalu lonjong ke samping, terlalu lonjong ke atas gitu kan. Jadi supaya caranya proposional, saya delete dulu ya. Jadi kita tab menu insert, kita pilih shape, kita pilih yang oval ini. Nanti setelah berubah menjadi tanda plus seperti ini, kita tekan tombol shift pada keyboard. Sambil menekan tombol shift pada keyboard, kita klik kiri pada mouse. Oke, kita tarik gini, maka dia akan proposional ya. Walaupun kita tarik-tarik ke samping, ke atas, dia nggak akan lonjong ke kanan atau lonjong ke atas. Kalau sudah, misalnya contohnya segini ya, kita lepas saja. Nah, untuk mengatur ukurannya juga bisa kita atur di sini ya, bisa kita ketikan untuk tinggi dan lebarnya. Contohnya saya bikin segini saja ya, atau 6 cm saja supaya enak. Kita coba masukin 6 cm di sini, 6 cm. 6 cm, kalau sudah oke. Nah, kita sudah punya lingkaran dengan ukuran 6 cm x 6 cm. Untuk memasukkan gambarnya, kita klik pada format ini, pada shape ini. Kemudian pada shape format, di sini ada namanya shape fill. Kita klik saja shape fill, habis itu kita pilih picture. Nah, di picture ini, pada insert picture kita pilih from a file, habis itu kita masukkan fotonya. Nah, contohnya saya pilih foto 3 ini, kemudian saya insert. Maka kita lihat ya, di dalam lingkaran ini sudah mulai tersisipkan gambar yang kita pilih. Lalu bisa kita atur-atur lagi ya. Kita bisa ke picture format di sini, misalnya mau dikasih apa nih, shape format dulu. Supaya posisi ini bisa kita geser-geser, teman-teman kita wrap text, kita pilih yang square. Nah, setelah square kita tinggal geser-geser aja posisinya mau di mana. Contohnya saya mau di sini ya. Oke, sudah di sini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita ingin kasih caption. Nah, jadi kita klik kanan lagi, kita pilih insert caption. Maka nanti akan muncul nih, gambar 1 kan, seharusnya dia gambar 2. Nanti kita masukin, pantai. Pantai, kemudian kita oke. Oke, nanti untuk mengubah, ini kan harusnya gambar 2, kita klik saja gambar 2. Yang satunya kita hilangkan. Delete ya, kita tekan tombol delete pada angka 1. Kemudian kita blok dulu ya, text-nya. Kemudian kita tap menu home, kita pindahkan ke tengah. Maka posisi caption-nya ini akan ke tengah gitu, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Bagaimana cara untuk menyisipkan gambar ke dokumen Microsoft Word kita untuk meningkatkan visualisasi. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.